Intro Masih dari peringatan hari pahlawan Banyak cara dilakukan dalam menyambut dan memeriahkan hari pahlawan yang jatuh pada 10 November nanti Di Surabaya sejumlah ibu dan anak berlomba membuat kolase Monumen perjuangan dan bersejarah kota Surabaya dari biskuit Lomba ini sekaligus bertujuan untuk mendekatkan dan mengadu kelompakan antar ibu dan anak Suasana seru ini terjadi saat lomba membuat kolase Monumen perjuangan Surabaya Dalam rangka menyambut peringatan hari pahlawan Yang digelar oleh sebuah sekolah dasar di kawasan Surabaya Barat Sejumlah ibu dan anak nampak serius dan tegang dalam menyusun biskuit Untuk membentuk sebuah kolase Monumen perjuangan dan bersejarah Yang ada di kota Surabaya yang paling kreatif dan bagus Dalam perlombaan ini yang dihitung sebagai pemenang adalah kolase yang paling kreatif Rapi dan menarik serta kekompakan antara ibu dan anak Makin dibutuhkan strategi tersendiri dari para peserta lomba dalam membuat kolase Perlombaan unik ini digelar sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan Oleh karena itu setiap peserta lomba diwajibkan menggunakan pakaian pahlawan atau pejuang Sementara dalam perlombaan unik ini akan diambil tiga pemenang Yang akan mendapatkan hadiah berupa perlengkapan dan peralatan sekolah Selain lomba membuat kolase juga digelar pertunjukan angklung siswa, tarian tradisional dan drama perjuangan Sebagai bentuk lain menghargai jasa para pahlawan merebut kemerdekaan Terima kasih telah menonton